Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin pada kesempatan kali ini Insyaallah kita akan mengkaji kajian Kitabullah Soh Nurul Yakin yakni sejarah Nabi Muhammad SAW Juz ke-2 Bagian ke-31 Al-Yaumah Yaumul Marhamah Hari ini adalah hari pengampunan Yang ke-1 Ketika Rasulullah hendak memasuki negeri Mekah Rasulullah bersabda kepada pamannya yaitu Saidina Abbas Tahanlah Abu Supyan di jalan yang akan dilalui pasukan berkuda Agar Abu Supyan mengetahui kekuatan serta jumlah tentara Islam Yang ke-2 Segolongan demi segolongan memasuki Mekah dengan membawa benderanya yang masing-masing dibawa oleh kepala suku mereka Setelah Abu Supyan mengetahui Lalu Abu Supyan menanyakan tiap-tiap kobilah yang masuk kepada Saidina Abbas Hingga datanglah sahabat ansur dengan membawa bendera yang dibawa oleh kepala mereka Sa'ad bin Abi Ubadah Ia menemui Abu Supyan sambil berkata Hari ini adalah hari pembalasan Dan hari ini Ka'bah dihalalkan untuk direbut dari kekuasaan Kaum Kures Abu Supyan menjawab Baik benar hari perlindungan untuk melindungi Ka'bah Yang ke-3 Ketika Rasulullah SAW melewati Abu Supyan Abu Supyan bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apakah Anda memerintahkan mereka untuk menggempur kaummu Kaum Kures Lalu Rasulullah menjawab Tidak Hari ini adalah hari pengampunan umum Dan hari ini adalah hari penghormatan Ka'bah Dan hari ini Allah akan memuliakan kaum Kures Yang ke-4 Lalu Rasulullah SAW meminta bendera yang dibawa oleh Sa'ad Dan menyerahkannya kepada Putra Abu Supyan Setelah itu Rasulullah memerintahkan sekali lagi Pada pasukan Ansor Agar jangan mendahului menyerang sebelum diserang Untuk kajian hari ini dicukupkan sekian Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh